Kita beralih ke informasi lainnya saudara, Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai kembali berhasil mengagalkan keberangkatan 31 pekerja migran Indonesia secara ilegal menuju Malaysia melalui besisir Sepahat sampai dengan Tanjung Leban, kekuatan Bekalis pada Sabtu 19 Agustus. Hal itu terungkap saat press release yang dimimpin langsung oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai Kelunae Laut, karya dibangun didampingi oleh Kepala BP3M Miriaw Fani Wahyu di Makolan Laut Dumai pada Senin 21 Agustus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalist kami dari Tribun Pekan Baru, ada Doni Kesumaputera yang akan melaporkannya. Silakan rekan Doni. Terima kasih rekan Pirda. Saya sampaikan bahwa ini bisa dikatakan keempat kalinya Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai itu mengagalkan keberangkatan dari PMI ke Malaysia, tepatnya karena memang Dumai langsung berbatasan dengan Malaysia, yang mana untuk kali ini tepatnya itu di hari Sabtu, tanggal 21, tanggal 19 Agustus 2023, yang mana Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai kembali mengagalkan keberangkatan 31 migran Indonesia secara ilegal menuju Malaysia, yang mana 31 keberangkatan 31 migran Indonesia ini merupakan korban dari EPPO, yang mana 31 korban ini berasal dari berbagai daerah yang intinya akan bekerja ke Malaysia dengan cara ilegal, yang mana korban sendiri itu dari pengakuan korban sendiri mereka itu melakukan pembayaran kepada agen, itu sekitar 4,5 juta hingga 10 juta per orangnya kepada agen untuk bisa pergi ke Malaysia, bekerja ke Malaysia. Nah, untuk operasi, untuk operasi modus dari si agen ini, yang ini adalah dengan menghubungi para calon pekerja migran Indonesia ini melalui dengan melibatkan taksi online. Nah, taksi online ini nantinya akan menghubungi setiap para PMI yang akan ingin pergi ke bekerja ke Malaysia, yang diberangkatkan melalui perairan Bengkalis melalui kota Dumai. Nah, berdasarkan keterangan dari kolonel laut, kolonel laut Sarya dibangun, menyatakan bahwa P31 PMI ini merupakan korban yang tentunya harus dibina, dan ke-31 korban ini juga sudah diserahkan kepada pihak dari BP3M IRIAL. Perlu diketahui bahwa memang ke-31 PMI ini semuanya saling tidak mengenali sama sekali, dan memang mereka bertemu itu ditetapkan oleh agen di satu titik. Tentu, sebelum mereka pergi, menyeberang ke Malaysia. Dan setelah diserahkan kepada BP3M IRIAL sendiri, ke-31 PMI ini nantinya akan dikembalikan ke daerah masing-masing, dan tentunya setelah dilakukan pendataan, dan juga dilakukan tes kesehatan. Seperti itu, rekan-rekan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekan Baru, Doni Kesumaputera atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!